Assalamualaikum buat teman-teman Jangan lupa untuk segera beli buku catatan promik Yang ada di seluruh Gramedia Indonesia Salah satunya di Gramedia Matraman guys Jangan lupa beli ya Halo sobat fakta 5D Ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral Seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tereksis di ranah media Kali ini kita akan membahas soal Natasha Rizky Yang menjadi makin produktif Meskipun dia berada dalam terpaan badai perceraian Yang digugatkan oleh desta suaminya Karena kita tahu bahwa Natasha Rizky ini sudah 1 tahun pisah rumah Artinya permasalahan mereka bukan baru saja Tetapi sudah lama dipendang Meskipun sudah menikah 10 tahun Ternyata bahtera rumah tangga mereka Oleng guys Diterpa badai Entah apa badainya Ada yang mengatakan perbedaan prinsip Ada yang mengatakan orang ketiga Namun sudah dibantah oleh desta Dan bahkan desta mengancam orang-orang yang Memberikan isu orang ketiga akan dipidanakan oleh desta Dalam kasus Natasha Rizky ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Natasha Rizky Natasha Rizky yang baru 19 tahun dikinikai oleh desta Umurnya berjarak belasan tahun dari desta Tetapi pendewasaan dari Natasha Rizky luar biasa dalam menghadapi masalah Begitu sabar, begitu tangguh, dan begitu tabah Sebagai seorang wanita Yang awalnya juga seorang entertainer Dan masih sangat belia Masih sangat muda Ternyata jatuh cinta kepada orang yang lebih tua Namun Pilihannya itu Ternyata Sekarang membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hidupnya Itu disadari oleh Natasha Rizky Natasha Rizky juga sempat mengatakan bahwa Semua memang ada konsekuensinya Dan kita tidak bisa menyalahkan siapapun yang Mampir dalam kehidupan kita dan orang itu membuat sakit hati diri kita Natasha Rizky mengatakan bahwa pasti disitu ada juga peran dari kesalahan kita Bahkan Natasha Rizky sempat mengutip ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskan hal itu Karena itulah Natasha Rizky memilih bangkit Daripada terus meratapi nasib Dia memilih untuk menjadikan kesakitannya itu produktivitas yang cukup tinggi Nah bagaimanakah Natasha Rizky menjadikan kesakitan hati yang dialaminya Sebagai produktivitas Justru untuk kehidupannya Kita simak saja di 5D kali ini Like, subscribe, dan komennya di tunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarini Tapi menurut aku lagi tuh Kamu termasuk orang yang memang dewasa Karena waktu aku 25 tahun Aku gagal menikah yang pertama Terus lagi drama-dramanya Gue mau ngapain lagi nih Habis itu Wah pokoknya lagi Tapi kan Kak Denny juga nikah muda kan Kak Denny juga tau dong apa yang aku rasain Tau banget justru itu Karena aku gagal Aku punya respect yang besar banget sama kamu Karena kamu dewasa gitu Untuk mempertahankan Runtang Jadi itu sulit banget sih Aku jadi gimana-gimana gitu ya om Aku masih kecil suka sama ya om Oh om lebih dewasa Assalamualaikum buat teman-teman Jangan lupa untuk segera beli buku catatan pamik Yang ada di seluruh Gramedia Indonesia Salah satunya di Gramedia Matawan guys Jangan terima kasih ya Ya dari Natasha Rizky kita belajar Meskipun Natasha Rizky menikah muda Dan masih belia Ternyata dia punya kedewasaan yang tinggi Dia meskipun udah hijrah Tetap bersabar dengan desta Tapi badai itu tidak menjadikannya robo Tapi dia makin produktif Dia tulis kesakitan-kesakitan hatinya itu Dia tuangkan ke dalam buku Hal ini tentu sangat bermanfaat Untuk orang-orang yang mengalami peristiwa yang sama Seperti Natasha Rizky Sedang mengalami kekalutan hidup Dan lain sebagainya Menulis adalah salah satu untuk merilis Mengeluarkan tekanan yang dialami Menjadi istri desta memang tidak mudah Apalagi dia sudah berhijrah Desta yang masih menjadi entertainer Dan bergaul dengan entertainer Dikelilingi banyak wanita Dan banyak kehidupan hedon Maka Natasha Rizky sudah bersabar luar biasa Namun yang patut kita pelajari adalah Dia tidak robo Dia malah makin produktif Dia bangkit dan bahkan menulis buku Membuat cafe tetap endorse Dan tetap mendapatkan penghasilan sendiri Sehingga sampai saat ini pun Saat dia digugat cerai oleh desta Dia masih menjadi wanita mandiri Mampu mengasuh anaknya Dan membesarkan anaknya Serta membiayai anaknya sendiri Meskipun desta juga Berjanji untuk menafkahi ketiga anaknya tersebut Dan berikut ini adalah Judul puisi yang ditulis oleh Natasha Rizky dalam buku terbarunya Yang berjudul catatan kronik Kita bacakan puisinya Pura-pura Aku ingin pura-pura lupa Bahwa sebentar lagi Semua akan tamat Aku ingin Pura-pura lengah Sebenarnya Cerita yang susah payah dirangkai Mau angkat kaki Aku ingin pura-pura lalai Sesungguhnya Cinta yang dulu ambisius Penuh kejaran Dan perasaan candu Ternyata Nyatanya Cukup prihatin Aku ingin Pura-pura lena Sejujurnya Kisah kita akan menjadi Nostalgia Sebatas itu Sampai jumpa lagi Puisi itu bernada perpisahan Dan diduga memang merupakan Isyarat retaknya rumah tangga Natasha Rizky dan Desta Kutipan puisi itu pun viral Di berbagai media sosial Desta yang sudah menggugat cerai Natasha Rizky di pengadilan agama Jakarta Selatan memang belum menuturkan Apa sebenarnya alasan Dibalik dia menggugat cerai tersebut Namun kita belajar dari Natasha Rizky Bahwa wanita itu kuat Wanita punya tekat Baja Wanita adalah tonggak negara Begitu kata orang Nah begitulah Jadi pelajaran bagi kita bahwa Kesakitan bisa menjadi Produktivitas yang luar biasa Seperti Natasha Rizky Dan memang dalam nada puisinya tersebut Dia mengaku bahwa Cinta yang dialaminya dengan Desta Adalah cinta Ambisius Meskipun dia ingin pura-pura lupa Ingin pura-pura lengah dan pura-pura lalai Serta pura-pura lena Tetapi Itu nyatanya Memprihatinkan Dan harus dia menerima Kenyataan pait Namun Dia membalik kenyataan pait Itu menjadi produktivitas Dengan Menjadikannya Sebagai sebuah buku Yang berjudul Catatan Kronik Diterbitkan oleh Alex Media Group Penerbit yang cukup ternama Di Tanah Air Desta ada di luar tuh Guys Sorry banget nih ya Aduh Kalian tuh bener-bener deh Kalian tuh Menyakiti hatiku deh Kalian tuh cari Kalian tuh cari si Desta ya Bukan cari Bunda Korla Aku jadi Bunda Korla sih Yaudah ini untuk mengakhiri Ini ya Mengakhiri Live kita Oke ini menjadi penutup ya